bangun tidur aku langsung cek jadwalku yaitu tanggal 6 hari Selasa bulan September yaitu naik jam 6 yaitu 2,4 meter setinggi air pasangnya dan surutnya itu pada saat jam 3 sore dan rata-ratanya tinggi ya untuk di kota Surabaya ini pada saat bulan September 2022 untuk websitenya nanti aku taruh di deskripsi ya Nah ini aku sudah sampai di sportnya ini sportnya cukup cerah ya hari ini ya sesuai dengan keadaan Google cuacanya sangat cantik banget Adam dan asri ini adalah sportnya monyet biasanya monyet liar setiap ada pagi disini tapi nggak ada nah kondisinya air lagi sedang pasang dan ini websitenya itu gitu banget ya kalau kita buat mancing ikan tuh kan ada upangkai ular yaitu bangkainya si Orojimaru sama ya ini ya kasian banget ya ini kayaknya habis makan empan mancing ini langsung dilepas di sini kasian ya Oke lah kita langsung cek dulu sebelum mau pasang bubu payung karena kincenel hatinya mau pasang bubu payung dengan target yaitu udang dan ikan kecuali kepiting ya kawan ya karena kincenel bubu payungnya tidak disarankan untuk kepiting bisa-bisa robek nantinya ya jaring bahan dari bubu payung yaitu milon kita cek dulu kita awasi takutnya nanti ada monyet liar biasanya itu monyet liarnya itu tiba-tiba turun dari pohon ke depan sana sampai ke belakang sana ke arah tracking mangrove nya okelah kita buka aja dulu bubu payungnya untuk satu bubu payung gun yang satunya itu sudah rusak ya kawannya jadi tinggal satu saja ini kalau semisal bubu payung gun sudah rusak lagi yang saya pakai nantinya aku akan beli langsung beli dua atau empatnya sekaligus ya nah ini aku langsung buka aja Oh ya di sini aku memakai 12 lubang ya bubu payungnya ya kata penjuannya yaitu kalau misal semakin banyak lubang semakin menggampangkan biota yang ada di spotnya kita tuju itu seperti ikan udang dan lain sebagainya tuh gampang bisa masuk ya karena mempermudah gitu ya Oke kita lagi menyerapkan tali kita supaya kuatnya tidak mudah kena ombak dari perahu karena di spot ini tuh peraunya banyak banget riwariwi dari arah Muara ke laut dari laut ke Muara jadi disini saya mantau terus ya keadaan di Muara sini ya karena ya gitu banyak monyet liarnya jadi kita harus hati-hati takutnya HP Gin channel ini akan dibawa lari nih Oh ya setelah sudah menarikkan bubu payungnya dengan sangat baik terus kita siapkan umpannya yang kita pakai jadi kawan-kawan kalau masang bubu payung harus pakai umpannya jangan sampai tidak pakai umpan di sini di channel menggunakan umpan yaitu wafer Tenggu rasa vanilla ini saya iseng-iseng ingin aja mau coba apakah ada hasilnya nantinya okelah kita langsung buka saja semoga ada hasilnya ya kawan-kawan ya karena pasti kalau umpan wafer ini disukai oleh para kalangan manusia sekaligus juga hewan pun juga mau ya ini sampahnya jangan dibuang sembarangan taruh aja disaku celana kalau semisal jaraknya jauh kok sudah selesai kita buang di tempat sesuai sampahnya ya Nah ini Tenggungnya itu ukurannya cukup kecil-kecil ya wafernya ya tapi tidak apa-apa ya maklum ya dengan harga 2000 ya pasti kamu tidak menginginkan di sesuai ekspresasimu gitu sesuai reality sesuai ini ukuran wafer Tenggungnya setelah kita taruh umpannya kita gebrak-gebrak dulu supaya bau dari umpan wafer Tenggung yang kita taruh di pupayung ini semoga bau nya merata sehingga udang akan masuk nah ini kawan kita langsung meluncur ke spot pertama yaitu andalan yang kin channel ini ya sudah satu tahun lalu kin channel selalu memasang buh payung di sini karena spot andalan ini ya kita sudah melempar buh payungnya dan jangan sampai buh payungnya itu miring ataupun tidak sejajar dengan sumbu-sumbunya yaitu sudut-sudut si beton plastiknya si buh payungnya jika kalau enggak merapat menempel ke dasarnya itu maka udangnya akan tidak akan masuk ke dalam buh payungnya gitu harus kita tahu ini ternyata sudah sejajar atau belum kalau sudah sejajar baru deh kalian menalihkan ke ranting pohon atau dibatu atau dan lain sebagainya supaya buh payung yang kita pasang itu tidak terkena ombak dari perawal nelayan yang lewat sini kemarin setelah pasang buh payung nunggu satu jam eh tiba-tiba muncul adanya limba nih kawan lebih banyak banget ya limba dibuang ke arah muara ke laut nih waduh gawat banget ya ini limba rumah tangga kalau saya tahu ya ini adalah busa-busa kayak seperti deterjen seperti soklin dan lain sebagainya itu seperti busa dan ini kayaknya limba rumah tangga dan kalau pabrik saya rasa tidak tidak ada ya di kawasan hutan mangrove Monorjo Surabaya ini ya tuh kan banyak banget kawan ini aja masih awal-awal ini baru bermunculan nggak tahu ini ya tiba-tiba kok keluar ya padahal tadi aman-aman aja loh ini kayaknya ini ada pembuangan nih kawan dari pipa saluran tersembunyi ini gawat ini biota bisa-bisa mati nih duk-dukkan sampai sekarang ada perahu nelayan yang lewat pantesan udangku kalau saya pasang dibuangku disini sedikit mungkin mati semua ya kawannya karena perihal limba ini ya pencemaran ya oke kawan kita sudah menunggu satu jam dan pencemaran timbanya sudah sedikit menghilang dan sudah ada yang mengarah ke laut jadi kita mau mengangkat bu payungnya ya kayaknya bu payungku ini nyangkut dibawah akar-akar pohon mangrove ya doakan di channel bisa mengambil bu payung yang kita pasang tadi nih kawan tuh kan kena oh arus dari limba itu kan kayaknya ada pipa ini yang dibawah tanah ini tuh bu bu payungku nyangkut nih kawan apakah bisa diambil nih ya waduh nyangkut banget nih dibawah nih ini channel mencoba strategi supaya bu payungku tetap masih bisa dipakai ya jangan sampai langsung hancur putus ya pokoknya kalau nyangkut gitu kita harus tahu titik talinya yang untuk keluarnya dimana nih kawan tuh kan gincana berhasil agak sedikit keluar-keluar bu payungnya oke kawan waduh bu payungku ditempeli ranting pohon ya ini sih sampah dari ini pembersihan mangrove ini kayaknya dia dari arah utara ya waduh bu payungku bisa-bisa rusak nih kena robek kena ranting tajamnya ini waduh banyak sampahnya nih kawan banyak sampah daun dan sebagainya ya waduh banyak ini sampahnya sama sedimennya kawan kita celupkan lagi ya supaya bu payung kincana ini bersih nih kawan jangan sampai kotor ya ini kincana lagi membersihkan bu payungnya oke kita sudah sedikit bersih kita taruh ke spot take video kita ya kawan ya karena akan kita lihat hasilnya apakah ada udang dan ikan yang kita pasang di bu payung ini nah oke kawan kita cek dulu ya isi dari yang pasang bu payung kita selama satu jam yaitu kita memakai umpan wafer Tenggo di sini tuh banyak banget ya sampah-sampah yang menempel di bu payung kincana ya karena ada perahu lewat karena ombak akhirnya menempel di bu payung dan ada juga arus dari bawah sehingga bisa masuk semua nih sampai sampah-sampah di sini bupurnya aja sampai ke atas deh biasanya kan umpan menurun ke bawah ya ini sampai ke atas lu tandanya harusnya kencang banget disini kawan akhirnya kawan kita dapat utang ya cuman kincana tidak mau konsumsi karena pasti utangnya sudah terkontaminasi oleh pencemaran limbau rumah tangga jadi kawan jadi kincana tidak mau membawa pulang untuk konsumsi hasilnya sih kalau dulu satu tahun yang lalu kincana akan membawa udang yang aku pasang tadi untuk lauk paut tapi untuk kali ini kincana sudah tidak mau karena spot andalan kincana sudah tercemar oleh limbau nah ini kincana sudah sudah dapat lagi kita rilis dulu ya seperti ini ukurannya sih cukup besar ya sesennya ya sedangkan untuk jenis udang ribut kita lempar aja kita biar kembang biak gitu ya cepat gede banget ya kan cuman dapat dua aja nih kawan kita coba lihat lagi ya siapa tahu ada udang yang nyelip-nyelip di umpan ataupun di sisi-sisi bu payung ya aduh ini banyak sampahnya kamu kita coba ya cek dulu dari sisi ke sisi Apakah ada udangnya kawan biasanya udang itu menempel kepalanya ke jaring nilon ini dari bu payung ini ya waduh saya cek ini Kaknya sudah enggak ada nih kawan udang yang ininya okelah kita keluarkan aja umpan yang kita pakai tadi kita akan memakai umpan yang baru ya jadi untuk kali ini kita sedih banget kawan hasilnya cuman dapat dua saja ya udang jenis ribut aduh spot andalan saya padahal atau tahun yang lalu itu itu berlimpah banget nih kawan kalau kawan kalian tahu pakai tubnel yang aku tat nanti aku pasang di video ini itu berlimpah banget ya selama satu tahun yang lalu ya sini gincanel itu sedih banget lihat spot andalan gincanel kok tiba-tiba cuman dapat dua udang saja ternyata penyebabnya sudah saya ketahui yaitu karena pencemaran limba rumah tangga jati biota yang ada di spot muara muara ini mati semua nih kawan sedih banget ya rasanya kalau spot andalan kita tercemar oleh lingkungan sekitar ya selamat menikmati selamat menikmati